Di video kali ini, kita akan bahas tentang install Windows 10 setelah install MX Linux. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan channel saya, Agustian Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba membuat video tutorial bagaimana cara install Windows 10 setelah install MX Linux. Namun, sebelum berlanjut ke materi, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman dapat notifikasi ketika saya upload video terbaru. Kembali ke pokok materi. Pada MX Linux, teman-teman lakukan langkah untuk install Refine. Pertama-teman, teman-teman buka terminal Selanjutnya, pada layar terminal, teman-teman update database repository dengan perintah sudo apt update update update, kemudian enter. Kemudian, teman-teman install Refine dengan perintah sudo apt install refine, kemudian enter. Kemudian, jika ada konfirmasi, teman-teman bisa klik next. Setelah install Refine selesai, teman-teman bisa ketikan sudo refine min install, kemudian enter. Setelah selesai, teman-teman bisa close terminal. Selanjutnya, hal yang harus teman-teman persiapkan, yaitu teman-teman persiapkan multiboot USB installer. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan multiboot USB Pentoy. Pada Pentoy, saya sudah mempersiapkan MX, ISO, dan Windows 10 ISO untuk saya booting lewat Pentoy. Bagi teman-teman yang belum bisa membuat multiboot USB Pentoy, teman-teman bisa cek videonya pada channel saya, atau teman-teman bisa cek link videonya pada deskripsi video ini. Setelah semua hal siap, teman-teman bisa lakukan restart MX Linux. Maka ketika PC berhasil di-restart, teman-teman akan ditampilkan refine boot management. Teman-teman booting ke pilihan Pentoy, kemudian enter. Maka akan tampil menu Pentoy. Pertama-teman, sebelum kita install ke Windows, teman-teman booting terlebih dahulu ke MX Linux Live Season dengan memilih MX ISO, kemudian enter. Pada menu MX, teman-teman bisa pilih pilihan pertama, kemudian enter. Setelah teman-teman berhasil booting ke Live Season dari MX Linux, teman-teman cari aplikasi bernama Gparted. Kemudian klik, jika diminta password, teman-teman inputkan root, kemudian enter. Maka akan terbuka aplikasi Gparted. Pada aplikasi Gparted, pastikan teman-teman sudah memilih lokasi harddisk yang digunakan pada PC atau laptop teman-teman. Jika harddisk teman-teman terdeteksi sebagai SDA, maka pilih SDA. Jika harddisk teman-teman terdeteksi sebagai SDB, maka pilih SDB. Pada kesempatan kali ini, harddisk saya terdeteksi sebagai SDA, dan USB Pentoy terdeteksi sebagai SDB, maka saya akan memilih SDA. Pada list partisi, teman-teman arahkan ke partisi yang akan teman-teman edit atau resize, kemudian teman-teman klik kanan dan arahkan ke resize or move. Kemudian untuk free space, teman-teman isikan kapasitas yang akan digunakan untuk install Windows 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan meng-inputkan 100GB. Jika dalam MB, maka di-input 102400 MB. Teman-teman tidak harus sama dengan kapasitas yang saya gunakan, sesuaikan saja dengan kapasitas yang teman-teman butuhkan. Kemudian, teman-teman bisa klik resize or move, maka akan ada unallocated sebesar 100GB. Selanjutnya, teman-teman bisa klik apply, kemudian pada konfirmasi, teman-teman klik apply. Setelah proses selesai, teman-teman bisa klik close, kemudian teman-teman bisa close, departed. Kemudian teman-teman lakukan restart. Setelah PC berhasil di-restart, teman-teman akan ditampilkan menu refine. Pada menu refine, teman-teman pilih booting ke pentoy. Maka teman-teman akan ditampilkan menu refine. Pada menu booting pentoy, teman-teman pilih ISO dari Windows 10, kemudian enter. Selanjutnya, pada tahap ini, teman-teman bisa klik next, kemudian klik install now. Selanjutnya, pada tahap ini, teman-teman bisa pilih atau klik I don't have a product. Kemudian, teman-teman pilih versi Windows 10 yang akan teman-teman install, kemudian klik next. Kemudian, teman-teman checklist, I accept, kemudian next. Pada tahap ini, teman-teman pilih custom. Kemudian, pada tahap partisi, teman-teman pilih unallocated space atau free space. Kemudian, teman-teman klik next, maka proses install Windows 10 sedang berjalan. Tunggu sampai proses install selesai. Selanjutnya, pada tahap ini, teman-teman bisa klik yes. Kemudian, pada tahap keyboard layout, teman-teman bisa sesuaikan dengan kehendak teman-teman. Di sini, saya memilih US, kemudian yes. Untuk second keyboard layout, teman-teman bisa pilih skip. Kemudian, untuk network connection, di sini saya memilih I don't have internet. Kemudian, pada tahap ini, saya memilih continue with limit setup. Untuk username, sesuaikan dengan kehendak teman-teman. Kemudian, next. Untuk password, teman-teman bisa inputkan atau tidak. Di sini, saya tidak inputkan password. Kemudian, next. Untuk privasi, saya memilih disable semua privasi yang ada. Kemudian, klik accept. Untuk Cortana, saya memilih not now. Setelah teman-teman berhasil install Windows 10, langkah selanjutnya yang harus teman-teman lakukan, yaitu menampilkan menu booting ke MX Linux dan booting ke Windows. Teman-teman, lakukan restart Windows 10. Pada saat PC restart, teman-teman bisa tekan DEL atau F2 atau F11 atau F12. Untuk jenis tombol, sesuaikan terhadap tombol yang ada pada PC atau laptop teman-teman untuk masuk ke BIOS. Ini adalah contoh tampilan Acer. Di mana pada tampilan Acer yang saya gunakan untuk masuk ke BIOS, yaitu dengan menekan tombol F2. Ini adalah contoh dari BIOS pada Acer. Pada BIOS, teman-teman, beralih ke boot. Kemudian, untuk boot priority order, teman-teman, pastikan untuk men-set refine boot manager. Pada pilihan pertama, kemudian teman-teman bisa tekan F10 dan enter untuk yes. Ketika teman-teman berhasil booting ke refine, maka teman-teman akan ditampilkan booting ke Windows dan booting ke MX Linux atau ke USB Ventoy. Teman-teman bisa hide atau sembunyikan booting yang tidak diperlukan dengan menekan tombol DEL, kemudian arahkan ke YES, kemudian enter. Maka booting utama yaitu ke MX Linux dan ke Windows. Di sini kita akan coba booting ke MX Linux. Untuk login, teman-teman, inputkan password teman-teman, kemudian enter. Jika teman-teman berhasil booting dan login ke MX Linux, menandakan teman-teman sudah berhasil install Windows 10 setelah install MX Linux. Sekian video tutorial bagaimana cara install Windows 10 setelah install MX Linux. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan tinggalkan komentar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!